Legangan ini ramai diperbincangkan rancangan kantor Istana Negara yang akan dibangun di Ibu Kota Negara Baru, Kejamatan Sepaku, Kalimantan Tibur. Namun, rancangan tersebut ternyata menuai banyak kontra, bahkan dari asosiasi profesional. Terkait hal tersebut, perancang Istana Negara Baru, seorang seniman sekaligus pematung Nyoman Warta Agat Bicara. Dilansir oleh Kompas.com, rencananya peletakan batu pertama konstruksi Istana Negara akan dilakukan pada 2021 ini. Namun, sebelum konstruksi dimulai, rancangan kantor Istana Negara di Ibu Kota Negara Baru itu menuai banyak pro dan kontra. Terutama setelah lima asosiasi profesional menyatakan sikap dan rekomendasinya atas karya desain metafora burung Garuda. Kelima asosiasi profesional tersebut diantaranya yakni IAI, IARKI, IALI, IAP, dan juga GBJI. Tidak hanya kelima asosiasi profesional, pendapat kontra turut dikemukakan oleh Dewan Arsitek Indonesia yang diwakili Bambang Eryu Dawat. Yuda keberatan atas rancangan negara yang dilakukan seorang seniman Nyoman Warta yang notabene bukan arsitek profesional. Menanggapi hal tersebut, Nyoman menceritakan proses dirinya saat mengikuti sayembara perancangan Istana Negara IKN secara kronologis. Pada Kamis 27 Februari 2020, Nyoman mendapat undangan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk hadir dalam rapat koordinasi sayembara istana di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara. Ia mengatakan undangan tersebut ditandatangani oleh Direktur Bina Penataan Bangunan, Diana Kusumastuti, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya. Dalam pertemuan itu, pemerintah mengungkapkan rencana sayembara terbatas dengan mengundang arsitek atau ahli untuk membahas konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di IKN, termasuk Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kompleks DPR-MPR-DPD, Mahkamah Agung, Kementerian atau Lembaga, Masjid, Kereja Katolik, dan Protestan, Burah, Wihara, juga Kelanteng. Seluruhnya terdapat 12 konsep gedung yang disayembarakan. Kelima arsitek dan ahli diminta secara khusus untuk menyampaikan visualisasi konsep gagasan desain bangunan berupa sketsa desain yang mampu menggambarkan visi dan kriteria bangunan gedung khusus di IKN selama 12 hari. Setelah menemukan ide soal konsep desain, Nyuman Warta bersama tim memvisualisasikan 12 konsep gagasan gedung-gedung itu yang disayembarakan. Tempat 5 Maret 2020, Nyuman Warta lalu mengirimkan desain-desain gedung khusus IKN ke Kementerian PUPR. Pada 10 Maret 2020, kelima arsitek dan ahli diminta mempresentasikan konsep-konsep yang dibuat. Menurut prosedur yang diterima oleh Nyuman Warta, seluruh hasil dari visualisasi konsep gagasan desain gedung-gedung khusus IKN dilaporkan oleh Menteri PUPR kepada Presiden Jokowi pada 13 Maret 2020. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.com.